Tidak hanya di daerah kenaikan harga bahan pokok jelang bulan suci Ramadan juga terjadi di sejumlah pasar tradisional ibu kota. Di pasar Rawasari, Jakarta Pusat, kenaikan harga yang potong berkisar 5.000 rupiah. Kurang dari sepekan jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasaran meningkat. Di pasar Hawa Jati, Jakarta Pusat misalnya, harga komoditi ayam potong naik sejak dua minggu terakhir. Kenaikan harga berkisar 5.000 rupiah per ekor. Ayam potong ukuran sedang misalnya yang harganya semula dibanderol 35.000 rupiah menjadi 40.000 rupiah per ekor. Sementara ayam potong ukuran kecil yang semula 25.000 rupiah menjadi 30.000 rupiah per ekor. Kenaikan harga dikeluhkan para pembeli yang mengaku mengurangi pembelian komoditi ayam. Tidak berkiraan yang kita menjelaskan. Bapak sama? Ini karena memang berkiraan, tapi sebaiknya jangan terlalu tinggi lah. Ini lainnya. Bapak turun ini, kalau mau mahal lama tuh. Sebenarnya naiknya harga ayam. Yang berapa sayang? Kita. Yang aku sekarang berkiraan. Kalau mau kena lawatan. Bapak tak sejujurnya. Bapak tempat lain, ya. Bapak tak sejujurnya. Bapak tak sejujurnya. Bapak tak sejujurnya. Penurunan daya konsumsi warga akibat kenaikan harga berdampak pada penurunan omset para pedagang. Warga berharap pemerintah membantu untuk menstabilkan harga dari pemasok, agar harga komoditi pokok di pasaran kembali stabil. Ya, pemirsa, tentunya masyarakat baik itu sebagai pembeli ataupun penjual dari ayam potong ini tentunya berharap agar pemerintah dapat segera menstabilkan harga komoditi ayam potong menjelang bulan Ramadan untuk mengurangi beban dari masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Gigi Natasya, Mas Turi, Indra Purama, I News, melaporkan.